esen dari dan bebaya ya terus kita tambahin cuka ya supaya lebih asam supaya cepet lunak ya lo kita tambahkan gula terus kita tambahkan nanas biasanya jadi nanti akan cepat berproses menjadi asam amino yaitu memecah protein hewani dalam hal ini adalah misalnya ini ikan ya jadi asam amino seperti biasa dalam fermentasi kita tutup ya biasanya menurut itu info bakterinya bisa aerob bisa anaerob ya pokoknya kita tutup selama dua minggu ya setelah diaduk itu dimix antara air kolam misalnya dengan tuh air papaya air daun papaya dan nanas ya just nanas misalnya tahu kalau emang-emangnya kulitnya ya kita just ambil airnya dimix lalu kita tutup rapat dalam wadah ya dan disempat disimpan dalam gelap sekitar dua minggu lebih ya lebih lama lebih bagus terus kita kasih lubang pengeluaran untuk gas ya diberi selang di kasih botol atau kita tiap hari membuka ya untuk mengeluarkan gas ini di tempat yang gelap ya karena bakterinya ini berproses senangnya pada gelap-gelap ya ya gitu aja pembuatan pupuk asam amino yang berasal dari pemecahan proteinnya yaitu pada nabati dan hewani asam amino ini sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman tanaman ya karena adalah ini pokok dari sebuah tanaman supaya tumbuh dengan baik ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh